Belakangan ini, fenomena angin puting beliung terjadi di berbagai daerah. Ya, angin puting beliung ini terbentuk akibat peralihan cuaca. Selain angin puting beliung, sejumlah wilayah di Indonesia juga masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Potensi hujan lebat diserta angin kencang diprediksi akan terjadi di Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan tanda-tanda alam di sekitar. Warga juga bisa bergotong royong untuk menebang pohon yang sudah rapuh untuk menghindari pohon tumbang akibat angin puting beliung. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air, ini kita segera bergabung dengan Menia Mutiara yang saat ini berada di kantor BMKG Pusat di Jakarta. Ya, Menia selamat siang. Ada informasi apa dari pihak BMKG terkait dengan cuaca yang terjadi? Baik, Fandi, Lofi, dan juga pemirsa terkait cuaca ekstrim yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Jawa dan juga Sumatera ini dikarenakan adanya peralihan atau transisi dari musim panas ke musim penghujan. Nah, langsung saja saya sudah berada di gedung BMKG Pusat bersama dengan Bapak Fadli, selaku Kepala Subbidang Prediksi Cuaca BMKG. Baik, Pak Fadli, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak, boleh dijelaskan nih sebenarnya bagaimana sih kondisi cuaca di Indonesia saat ini? Ya, memang secara umum dapat kami sampaikan, sekitar kurang lebih 85% di wilayah Indonesia baru masuk musim transisi ya. Artinya, hanya 15% pada saat ini tercatat sudah masuk ke awal musim hujan. Nah, pada saat masuk ke musim transisi untuk beberapa tempat atau mungkin sebagian besar di daerah Indonesia, termasuk daerah Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, itu potensi cuaca ekstrim cukup berpeluang besar terjadi, seperti angin kencang, hujan lebat, ataupun hujan es, bahkan angin puting beliung seperti itu. Nah, Pak, fenomena angin, maksud kami fenomena cuaca ekstrim ini kan mengakibatkan angin kencang, bahkan beberapa atap itu bisa terbawa angin begitu ya, Pak, ya, di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, apakah dapat dikatakan saat masa transisi seperti ini, hal seperti itu dikatakan normal gitu, Pak? Ya, untuk musim transisi hal seperti itu, seperti angin yang kencang ataupun hujan, disertai angin kencang itu adalah kondisi normal. Pada saat kondisi peralihan, kondisi dinamika cuaca itu sangat tidak menentu. Maka potensi terjadinya cuaca ekstrim pun sangat tinggi, terutama daerah-daerah yang sedang mengalami musim transisi atau pancar obah. Saat ini daerah mana saja, Pak, bisa dikerucutkan lagi yang berpotensi untuk di masa musim transisi ini, Pak? Nah, untuk daerah yang sedang mengalami musim transisi atau pancar obah, bisa dikatakan hampir besar sebagian Jawa. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, hingga Bali dan Nusa Tenggara pada saat ini masih mengalami musim transisi atau pancar obah. Maka perlu diwaspadai daerah-daerah yang terkait cuaca ekstrim untuk daerah tersebut. Begitupun di daerah sebagian besar, daerah Sumatera bagian selatan, mulai dari Palembang, Lampung, dan sekitarnya, dan di daerah Kalimantan ya, terutama Kalimantan Selatan, di sebagian besar di daerah Sulawesi Selatan dan di daerah Maluku bagian timur. Lalu bagaimana untuk prediksi musim awal penghujan, Pak? Kapan akan terjadi musim awal penghujan? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa awal musim hujan di wilayah Indonesia baru 15% dari seluruh wilayah Indonesia. Saat ini 85% mengalami musim transisi. Daerah mana saja yang sudah mengalami musim hujan, dapat kami sampaikan untuk daerah Sumatera hampir sebagian besar sumatera bagian utara. Baik itu yang ada di Aceh, Sumatera bagian utara, daerah Pekan Baru, mungkin daerah sebagian besar di daerah Sumatera Barat, begitu pun di daerah Sumatera Selatan bagian utara. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan yang sudah masuk awal musim hujan, terutama di Kalimantan bagian barat, Kalimantan Tengah bagian utara, dan beberapa tempat di daerah Sulawesi bagian selatan. Baik Pak Fadli, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Nah Pemirsa, itulah tadi perbincangan sikat kami bersama Pak Fadli, selaku Kepala Subbidang Prediksi Cuaca BMKG, dan seperti yang telah dijelaskan, bahwa saat ini kondisi cuaca di Indonesia sebagian besar sedang mengalami masa transisi dari musim kemarau panjang, yang kita sempat alami kemarin, dan memasuki awal musim penghujan. Fandi dan Lofi. Baik, terima kasih Menia Mutiara melaporkan langsung dari BMKG Jakarta.